Ia mengatakan bahwa para nabi semuanya ketika dalam bijatonya dalam ceramah dan ini disiarkan di radio dan ditulis, direkam, ditulis ketika yang membuat geir umat Islam khusus dari para ulama mereka atas perkataan Khomeini bahwa seluruh para nabi datang untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Tetapi mereka tidak berhasil. Tidak berhasil. Ini pelecehan, penghinaan kepada seluruh para nabi. Sampai-sampai Khomeini mengatakan, sampai pun nabi Muhammad s.a.w. sebagai khatamun anbiya yang datang untuk mengislahkan, memperbaiki umat manusia, menegakkan keadilan tidak berhasil pada zamannya. Yang akan menegakkan keadilan, memperbaiki keadaan umat manusia, meluruskan penyimpanan-penyimpanan mereka, dan menerima kasih. Dan menerima kasih. Dan menerima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Termasuk Rasulullah Tegas nyata Terang di ucapkan Tanpa rasa man Tanpa rasa takut Dan itu dicatat Direkam Dan koran-koran Di Timur Tengah Khususnya ketika itu Menulis penyebarannya Memberitahukannya Memberitahukannya Seluruh perkataan Khomeini Sehingga ketika itu Para ulama Meminta Khomeini untuk menarik Perkataannya Yang mengatakan Termasuk Rasulullah Tidak berhasil memperbaiki Keadaan umat manusia Tapi Khomeini Tidak mau Mencabut dan menarik Perkataannya Tetap dia mempunyai Keyakinan Bahwa Imam Mahdi Mereka Yang akan Menegakkan keadilan Memperbaiki umat manusia Meluruskan penyimpanan-penyimpanan Sampai akhirnya Yang akan Yang akan Inna Hada Al-A'id Sambut Al-A'id Dini Raya An-li Hari Krahir Tidak Bahwa Mereka Al-Quran Al-Quran. Al-Quran Al-Quran Al-Quran. Al-Quran 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 Al-Quran. Al-Quran 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 Al-Quran. peribadatan kepada manusia khusus yang telah mati mengapungkan mereka maka syiah mempunyai andir karena syiah lah yang menentakkan dasarnya dan menda'awakannya diantaranya syiah adalah al-rojah hidup kembali setelah mati dikumpulkan oleh manusia setelah hari kian ini kian yang sangat mendasar sangat penting dalam syiah kenapa? karena ketika itu dibangkitkan siapa yang dibangkitkan? menurut kita-kita syiah kita-kita yang menjadi peganan mereka kitab-kitab terpenting mereka bahkan di seluruh kitab syiah ada akidah yang rojah bahkan sebagian orang syiah menulis di negeri kita ini mengadakan pembelaan tentang akidah rojah ini saya sempat membaca tulisannya hidup kembali di dunia ini setelah mati sebelum dari kiamat akidah ini akidah ini jelas mendustakan al-ro'ah di kari pada seluruh ayat yang berbicara tentang yawmul kiamat yang berbicara tentang kematian dan mendustakan sunnah rasulullah s.w.t diantara ayatnya sesudah kehidupan dunia ada kehidupan barzah sampai mereka dibangkitkan nanti menaiki kiamat tapi menurut syiah lain ketiga imam bahan mereka muncul dari tidurnya yang lama seribu tahun lebih masuk bahan dia pernah berbicara karena itu orang syiah kerap kali berada di buka bahan itu memanggil-manggil imam bahan yang pada ikatnya imam bahan kurang hayalan mereka karena memang tidak pernah ada wujud di orang karena imam yang kesebelas tidak punya anak tapi ajaran ini kan dibuat oleh hayo dan dasar dari ajaran ini adalah kemohonan di atas kemohonan maka itu maka itu ketika imam Al-Qa'im Al-Muntada muncul maka dibangkitkanlah Rasulullah SAW bahkan salah seorang membesar imam mereka Al-Jazairi dalam kitab Al-Anwarul Normaniyah menjelaskan riwayat hadis mereka bahkan imam bahan mereka datang kembandikan dan membongkar kuburan Abu Bakar dan Allah tiap pantas keduanya berada di samping Rasulullah SAW kemudian bangkit Rasulullah SAW kemudian bangkit Adi Fatima Hasan Kusail dan seluruh yang terakhir mereka dan dibangkitkanlah musuh-musuh mereka siapa musuh mereka tidak yang dibangkitkan adalah Abu Bakar sedih Umar Uthman dan para sahabat yang menjari musuh mereka kemudian diadili disini Ali mengandung kepada Rasulullah SAW bahwa khilafahnya hak dia sebagai halifah yang dirampas oleh Abu Bakar Rumah dan kemudian dihukum Abu Bakar dan ini termantuk di kitab mereka apakah kita akan mempercayai ini mungkin kekhianat akan terkirim setahil dengan para imam syiah pandai sekali membuat domingan dan benar hal yang dikatakan para ulama tidak bahwa diantara khilafah yang ada yang menyandarkan diri mereka dalam islam atas nama islam yang paling bodoh yang paling dum dalam dalil-dalil nakliat dan akliat adalah syiah karena syiah mentustahkan dalil yang mutawakir bukan hanya sahih bahkan mutawakir dan membenarkan riwayat-riwayat yang mautuh menustahkan dalil-dalil akliya yang sahih yang sarih yang memiliki ketergasan dan membenarkan hal-hal yang tidak mungkin masuk diakal manusia sehingga jadilah mereka satu kelompok yang paling jahil diantara manusia tentang dalil-dalil nakliya hal-kitab dan dalil-dalil akliya lihat syiah menustahkan hadith-hadith bukan hanya hadith-hadith yang sahih bahkan yang mutawakir yang telah ditetapkan berdasarkan pembuktian ilminya secara terperinci dan dari orang-orang yang alia terjalat sesuai dengan kawai takhid-hadith kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadith dan membenarkan riwayat-riwayat yang maubur yang di dalam yang penuh dan kemauan dibenarkan di antara di atiqat aqidah syiah adalah at-taqiyyah yang pada hakikat dia adalah kemohongan bahkan Khomeini telah menyandarkan secara dusta atas nama Adi bin Amin Talib Radiyallahu Ta'ala Adi tentang keharusan bertakiyyah dalam segala hal jangan meninggalkan taqiyyah awaslah kau dan awaslah kau dari meninggalkan taqiyyah jangan tinggalkan taqiyyah kemudian disyarahkan oleh Khomeini kitab jadi taqiyyah menjadi asas mereka karena itu tidak bisa bersatu bayangkan saya mengatakan bahwa kami telah ijma' mengatakan bahwa Qur'an asli tidak ada ta'rif sesuatu yang paling adik kenapa karena di kitab kitab mereka dan para pemesan ulama mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah ditahrib dirubah dikurangi ditambah begitu banyak ayat yang dihilangkan oleh para sahabat sementara orang-orang syia khusus yang hidup pada zaman kita sekarang ini mengingkari itu ini apa taqiyyah karena salah satu ya'atikah akidah mereka meyakini bahwa Qur'an telah takhid berobak dihilangkan sejumlah ayatnya bahkan salah seorang pembesar ulama mereka menarang kitab khusus yang menjelaskan telah terjadi perubahan secara besar-besaran di dalam Al-Quran dikirim khususnya dihilangkanlah nama-nama Ali bin Abi Talib dan lain-lain sementara orang-orang syia melakukan taqiyyah mengatakan dia benar bahkan kami jemaah Al-Quran yang berobak ini takhiyyah karena menurut keyakinan mereka bahwa Qur'an telah takhid dirobak sejumlah besar ayat-ayat yang telah dihilangkan oleh para sahabat ini termaktub di kitab Al-Kafi bukhulinya mereka dan di kitab kitab yang lain di kitab tafsir mereka menjelaskan kemudian oleh ulama mereka yang menjelisi dan lain-lain membesar ulama mereka di kitab kitab mereka memang ada sebagian dari ulama mereka yang mengingkarinya tapi semuanya itu taqiyyah karena riwayat yang datang begitu banyak jadi bagaimana mungkin orang-orang syia yang hidup pada zaman kita ini yang ada pada hari ini baik di negeri kita maupun di negeri yang lain mengatakan bahwa tidak benar syia mengatakan bahwa Quran terakhir tidak benar bahkan kami terakhir jemaah mengatakan Quran yang sekarang asli ini adalah kebohongan besar dari mereka kecuali mereka menginggali ulama mereka dan itu yang mereka tidak bisa karena mereka selalu memanfaatkan ketika kaum muslimin dia menuruti dengan hakikat ajaran murid selamat menikmati selamat menikmati